Intro Penyebaran pandemi covid-19 yang melanda Kabupaten Aceh Timur sejak 2 tahun terakhir Membuat ratusan warga terpapar virus corona dan puluhan jiwa dinyatakan meninggal dunia Hal tersebut disampaikan jurubicara gugus tugas percepatan penanganan pencegahan covid-19 Aceh Timur Dr. Edi Gunawan saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Dr. Edi menjelaskan bahwa sejak April 2020 lonjakan kasus penyebaran covid-19 hingga mengalami peningkatan Dimana sebanyak 442 warga di Kabupaten Aceh Timur sejak 2 tahun terakhir dinyatakan positif covid-19 54 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia Edi selaku jubir satgas covid-19 juga menjelaskan dimana sejumlah tenaga medis ikut terpapar Namun demikian pelayanan di rumah sakit tidak terhenti karena perawat yang terkena virus digantikan dengan tenaga kesehatan lain Sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal Dr. Edi juga menambahkan jika sejak 48 hari terakhir ruang pinire telah kosong Yang artinya di Aceh Timur tak ada lagi kasus positif covid-19 yang dirawat Walau begitu, jubir gugus tugas covid-19 Aceh Timur tetap mengingatkan masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap waspada pada virus baru Omikron yang telah masuk Indonesia Sementara untuk mengantisipasi virus baru tersebut, saat ini pemerintah Aceh Timur sedang gencar melakukan vaksinasi kepada warga Hingga ke pelosok desa demi tercapainya target dan ambang batas pelaksanaan vaksin yang ditentukan oleh pemerintah Dari 2020 nyambung sampai sekarang Jadi situasi saat ini, total kasus dari pertama yang kita rawat Bayi yang dirawat maupun yang melakukan kesalahan semandir itu ada 442 orang 442 orang yang statusnya memang positif covid-19 Artinya sudah dipreksa, dicek hasilnya positif Kemudian ada 54 kasus yang meninggal Meninggal itu ada yang di rumah sakit kita, ada yang di rumah sakit waksimawi maupun di jendela Kemudian ya namanya rumah sakit dengan tenaga kesehatannya pasti banyak yang terpapar Ada beberapa dokter spesial juga yang sempat terpapar Ada bahkan ada yang sempat dirawat di rumah sakit di Medan Ada yang dirawat di rumah sakit kita Ada yang cukup melakukan isolasi manjuri Memang posisi saat ini sudah 48 hari Dari sekarang itu sudah 48 hari Dimulai sekitar tanggal 11 November Sudah tidak ada lagi kasus koput yang kita rawat Namunnya uang di diri kita sudah kosong Tapi ini bukan menjadi Berarti kita harus bebas ya Kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan Dari Aceh Timur, Tim Liputan, Jurnal TV menggabarkan